Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat nasihat kehidupan? Kali ini saya akan kembali lagi menceritakan kisah misteri yang berjudul Terror Bocong Baksum Awalnya saya gak yakin mau cerita ini Karena dari sekian banyak pengalaman saya Ini adalah salah satu kejadian yang menurut saya paling seram Membekas bahkan sampai sekarang Dan jujur saya masih agak merinding kalau ingat kejadian ini Jadi sebelum saya masuk ceritanya Saya cuma mau bilang Kalian boleh percaya atau gak percaya Kalau ada yang lain yang senantiasa hidup bersama kita Terlepas dari itu Kita harus saling menghormati Waktu itu hari tang Teman saya si Adi tiba-tiba bilang sesuatu yang ganjil Bro, lo gak pulang Bentar lagi mahrif loh Saya bingung karena gak biasanya Adi atau teman-teman saya yang lain nyuruh pulang Di saat mahrif adalah waktu yang tergolong sore bagi saya Saya perhatikan teman-teman saya yang lain setuju Saya memang kalau main biasanya ke desa tetangga Sebuah desa yang terletak di sebelah timur desa saya berada Waktu itu saya masih SMK Dan jalanan belum di asfal sama sekali Jadi kalau naik sepeda Mesti merasakan geranjalnya batu kerikil Desa saya dan desa tetangga satu kecamatan Hanya terpisah oleh sungai kecil dan sebuah pemakaman Ya, pemakaman Pemakaman ini khusus untuk desa saya dan desa tetangga Jadi bisa dibilang ini adalah pemakaman satu-satunya dan untuk bersama Karena teman saya juga bergegas mau pulang Akhirnya saya mengalah Saya pulang meski sebenarnya saya masih mau main dan bercengkerama Karena saya jarang sekali ketemu mereka di selak sibukan saya sekolah Di sepanjang jalan yang dipenuhi rumah warga saya baru sadar Semua rumah tertutup menurut saya ini aneh Gak biasanya jam sore seperti ini semua rumah warga sudah ditutup Bahkan beberapa rumah sudah mematikan lampu teras Post gambling yang berada di ujung desa yang biasanya ramai oleh bapak-bapak ngerumpi Kini kosong saya tetap mengayu sepeda dan masih memperhatikan rumah-rumah warga Penerangan di jalan gak terlalu bagus hanya dari lampu-lampu para warga Tanpa saya sadari saya sudah mau keluar desa dan memasuki jembatan yang dibawahnya dialiri sungai Di sini akhirnya saya ketemu sama seseorang Dari jauh memang saya melihat siluet seseorang berdiri mau nyeberang jembatan Tapi dia cuma diam Saya pikir mungkin lagi nungguin saya Karena memang jembatannya sempit dan gak bisa dibakai untuk dua jalur Semakin saya dekat perasaan saya tiba-tiba gak enak Seolah tiba-tiba ada angin dingin Begitu sudah dekat dengan jembatan Saya dapat lihat dengan jelas siapa yang berdiri di sana Rupanya Mbak Sum Semua orang tahu siapa Mbak Sum Beliau adalah warga desa tetangga tempat saya main sebelumnya Gak ada pecel yang seenak kuatan Mbak Sum Itulah kenapa beliau sangat terkenal Begitu kami papasan Saya menyapa beliau seperti saya menyapa warga sebagai sopan santun Sebagai masyarakat Jawa yang tahu tata krama Monggo Tapi Mbak Sum tidak menjawab salam saya Beliau cuma berdiri Matanya kosong melihat jalan menuju pemakaman Saya pikir mungkin beliau tidak dengar salam saya Jadi saya lanjut masuk jalur pemakaman Meski pemakaman saya sudah sering lewat sini Karena memang cuma ini akses jalan menuju desa sebelah Kecuali mau muter lebih jauh lewat pabrik gula Anehnya petang ini saya gak melihat ada yang lewat Aneh seharusnya banyak orang lewat di sini selain saya Karena akses di sini yang paling dekat Saya berusaha gak mikir macam-macam Jadi saya masuk ke area pemakaman saya juga lupa buat ucap salam Karena saya percaya ada kehidupan setelah kematian Menurut apa yang saya percayai Gemerincing rantai sepeda saya terdengar Perasaan saya jadi gak enak Kalau begini biasanya sepeda saya mau loss rantainya Saya cuma mbatin jangan loss disini Jangan disini lossnya Nanti saja di rumah warga Emang dasar apes rantai sepeda saya loss beneran Saya ngumpat keras-keras Jangan cok Tapi begitu sadar saya ngumpat di pemakaman Nyali saya langsung ciut Saya buru-buru benerin rantai sepeda saya Saya lihat depan belakang masih belum lihat ada orang lewat Kalau saja itu bukan sepeda satu-satunya Pasti sudah saya tinggal Di setelah saya benerin sepeda Saya dengar suara seperti suara burung Saya lihat sekeliling Suaranya semakin lama semakin terdengar jelas disini Mau gak mau saya akhirnya melihat ke area pemakaman Pemakamannya sendiri terpisah dari jalan utama Oleh tembok setinggi dada orang dewasa Waktu saya berdiri Saya bisa lihat rentetan batu nisan dan pohon kamboja di sampingnya Tapi ada yang menarik perhatian saya Seperti dibalik salah satu pohon kamboja Ada yang sedang mengintip melihat saya Saya menyipitkan mata berusaha memperhatikan Sebelum seseorang mengkertak bahu saya Saya bercingkat saking kagetnya Tapi begitu saya tahu siapa yang mengkertak saya Saya jadi lega Ngapain kamu disini mahrib-mahrib seperti ini? Katanya Beliau adalah Pak Iman, juru penjaga makam ini Yang rumahnya tepat di gerbang masuk makam desa saya berada Rantai saya los pak Saya bilang polos Beliau memperhatikan sekeliling Mimik wajahnya panik Ya sudah, ya sudah, sini tak bantuin Beliau membantu membenarkan rantai saya Sementara saya melihat di mana saya tertuju tadi Gak ada apa-apa Karena yang saya lihat cuma pohon kamboja Tanpa ada siapapun dibaliknya Begitu rantainya terpasang Pak Iman segera bilang dengan tergopoh-gopoh Sudah cepat pulang Jangan lupa bersihkan badanmu Jangan keluar-keluar lagi ya Saya cepat mengayu buat pulang Sementara Pak Iman pergi lagi Dengan senter tua di tangannya Itu adalah pengalaman paling mengerikan Yang pertama kali saya rasakan Saat lewat pemakaman desa Tapi itu masih awalnya saja Karena begitu saya tahu Apa yang terjadi Saya gak tahu lagi harus ngomong apa Sebelumnya kalau kalian tanya Di mana tempat kejadiannya Mohon maaf saya gak bisa memberi tahu Karena apa yang mau saya ceritakan Menyangkut prevasi penting sebuah keluarga Dan tentu saja keamanan tempat kami tinggal Satu minggu setelah kejadian itu Saya ketemu sama Adi di kor yang biasa dikunakan buat olahraga Saya sama Adi emang beda sekolah Dan seperti yang saya bilang Saya jarang main ke desa sebelah Meski desa kami bertetangga Adi sendiri teman saya waktu SD Saya basa-basi ngobrol sambil minum es tebu Ngobrol ngalor ngidul Tiba-tiba saya keingat kejadian petang itu Saya ceritakan semua mulai dari rumah warga Sampai kejadian di pemakaman yang menurut saya seram itu Tapi saya lupa detail cerita waktu saya ketemu Mbak Sum Awalnya Adi gak tertarik dengan cerita saya Dan soal rumah sudah dikunci itu adalah hal yang lumrah terjadi Saya tahu kayaknya Adi menutupi sesuatu Saya juga cerita kalau di pemakaman Kayak lihat ada orang ngintip saya dari balik pohon Kamboja Sebelum Pak Iman datang Adi masih gak tertarik Sampai akhirnya saya cerita Saya ketemu Mbak Sum di jempatan di atas aliran sungai antardesa Di saat itu saya tahu Adi tampak pucat dan lihat saya dengan tatapan ngeri Adi gak ngomong apapun Kemudian dia pamit karena dia harus balik ke sekolah Saya gak penasaran sama sekali Karena memang semua rentetan kejadian gak ada yang perlu dibikin penasaran Sampai akhirnya ketika saya di rumah dan ibu bilang gak masak Saya usul sama ibu Beli pecelnya Mbak Sum aja bu Ibu saya cuma lihat saya dengan tatapan bingung Loh kamu gak tahu Kata ibu Tau apa bu Kata saya Mbak Sum sudah meninggal satu bulan yang lalu Innalilahi Saya cuma batin karena saya baru tahu sekarang Jujur saja saya itu orang yang memang interaksi sosialnya kurang Jangankan tetangga desa Tetangga sendiri saja Saya kadang lupa namanya Saya masih gak percaya dengan apa yang saya baru dengar Sampai saya baru ingat kejadian saya ketemu Mbak Sum Bukannya seminggu yang lalu Saya kaget Saya tanya sama ibu Apa gak salah soal kapan meninggalnya Mbak Sum Beliau cuma bilang kalau gak salah Karena ibu ngelayat ke sana Tapi ibu ngerasa ada yang aneh waktu pemakaman Saya tanya apa Tapi ibu gak mau kasih tahu Katanya Pak Mali membicarakan kematian seseorang Dan gak pantas saja yang begituan diceritakan Saya mendesak ibu buat cerita Karena saya sumpah penasaran sekaligus Saya mau memastikan lagi Ibu tetap kekeh gak mau cerita Tapi ibu cuma bilang Gak ada yang diizinkan buat melihat jasad Mbak Sum Yang mau dikebumikan Tanya saja sama bapakmu Bapakmu ikut mengukurkan Saya baru ingat Bapak biasanya bantuin tiap ada pemakaman Jadi akhirnya saya nunggu bapak pulang kerja Begitu bapak pulang Saya langsung menanyakan perihal pemakaman Mbak Sum Bapak cuma lihat saya dengan tatapan selidik Beliau cuma bilang Hus, tidak etis Ngomongin orang yang sudah gak ada Saya gak dapat info apapun akhirnya dari bapak Kemudian saya kepikiran soal Adi Saya bela-belain mencari Aldi di rumahnya Dan akhirnya kita ketemu di lapangan Dia lagi main bola sama yang lainnya Saya pun ikut main bola Setelah main bola Saya tanyakan soal itu Adi dan yang lainnya cuma diam-diam Gak ada satupun dari mereka yang mau cerita Saya akhirnya pulang Kecewa Saya coba hitungin lagi Kapan tanggal kematian Mbak Sum Dengan kejadian saya ketemu beliau Di jempatan samping pemakaman Saya masih gak habis pikir kalau Mbak Sum sudah gak ada satu bulan yang lalu Lalu yang saya temuin Waktu itu siapa dong? Sampai disini dulu ya sobat Saya akan melanjutkan ceritanya pada bagian kedua Terima kasih sudah menonton video nasihat kehidupan Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua Jangan lupa like, share, dan komen Tekan subscribe Untuk mengikuti cerita kami selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton